Selamat siang pemisah Anda menyaksikan news update, saya Carlos Michael. Proses evakuasi bangkai truk di jembatan Babat Widang yang ambruk masih terus dilakukan. Satu unit bangkai truk berhasil dievakuasi, sementara dua unit lainnya masih dalam proses. Petugas evakuasi mempreteli bangkai truk dengan cara mengelas dan mengangkatnya menggunakan crane. Masing-masing truk dipotong menjadi tiga bagian untuk mempermudah proses evakuasi. Para pekerja dari Semen Indonesia Logistik pun bekerja selama 24 jam. Pemerintah daerah setempat berjanji perbaikan jembatan dapat selesai 10 hari sebelum arus mudik lebaran. Sebelumnya jembatan Babat Widang dianggap melebihi beban normal dengan usia yang lebih dari 40 tahun. Jembatan itu dibangun tahun 1983 dan diketahui hanya mampu menampung beban sekitar 30 ton.